Kembali bersama kami, warga kota Depok akan menjadi penerima pertama vaksin COVID-19 untuk memastikan kesiapan tenaga medis dan fasilitas vaksin COVID-19. Pemprov Jawa Barat mengelar simulasi vaksinasi COVID-19 di sebuah puskesmas di Tapos, Depok. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau pelaksanaan simulasi vaksinasi COVID-19 di puskesmas Tapos, Depok, Jawa Barat. Dalam simulasi vaksinasi ini, pegawai puskesmas dilibatkan mulai dari pendaftaran hingga penyuntikan vaksin. Simulasi ini diadakan untuk memastikan kesiapan tenaga medis, mengetahui lama waktu proses penyuntikan vaksin, serta memastikan fasilitas puskesmas di Depok. Jika fasilitas puskesmas ternyata tidak memadai, pemerintah Depok harus menyiapkan sarana lainnya, seperti gedung serbaguna untuk diubah menjadi lokasi vaksinasi COVID-19. Ridwan Kamil memastikan Bodebek menjadi wilayah pertama yang akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 dan akan dimulai dari kota Depok. Kami ingin tahu, pertama, apakah jumlah puskesmas yang ada di Depok dan Jawa Barat ini cukup. Jangan-jangan tidak cukup. Kalau tidak cukup berarti gedung serbaguna, guarbulus tangkis, semua harus kita sulap menjadi tempat pemaksinan kira-kira begitu. Pada tahap awal, Depok akan melakukan vaksinasi kepada 290 ribu penerima. Nantinya warga Depok akan mendapatkan vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali. Selama 2 bulan setelah vaksinasi, kondisi penerima vaksin akan dipantau hingga kekebalan tubuhnya terhadap COVID-19 mendekati 90 persen. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizki, AI News, melaporkan. Jawa Barat, Ibu Rizki, AI News, melaporkan.